Video tadi hanyalah sebuah ilustrasi saja bukan kejadian yang terjadi sebenarnya. Simak terus video ini sampai habis biar gak salah paham. Tim Nasional U-19 Indonesia akan menghadapi tim Nas Filipina dalam laga perdana piala AFF U-19 atau yang dikenal dengan nama ASEAN U-19 Boys Championship di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Rabu 17 Juli besok. Pelatih tim Nas U-19 Indonesia Indra Syafri telah resmi menetapkan 23 pemain untuk memperkuat tim Nas mengikuti piala AFF U-19. Indra sebelumnya telah membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di kota Surabaya beberapa hari lalu. Indra telah mencoret 5 pemain menjadi 23 pemain untuk pergelaran yang digelar mulai 17 Juli sampai 29 Juli itu. Dilansir dari akun resmi tim Nas Indonesia di Instagram, Senin, 5 pemain yang dicoret itu ialah Muhammad Farhan Sopiulo, Fandi Bagus Pamungkas, Muhammad Darel Valentino Erlangga, Jida Bin, dan Rahmat Shawal. Sementara itu, dua pemain nama keturunan, yaitu Jens Raffen dan Welber Jardim, masuk dalam skuad piala AFF U-19. Dua nama pemain itu ditemani nama-nama langganan, seperti Ikram Al-Ghifari, Iqbal Guijangge, Kadek Arel, Arhan Kaka, hingga Doni Tripamungkas. Tim Nas U-19 tergabung di grup A piala AFF U-19 2024 bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Mereka akan melakoni laga perdana melawan Filipina pada Rabu 17 Juli, lalu Kamboja pada Sabtu 20 Juli, dan terakhir melawan Timor Leste pada Selasa 23 Juli. Semua laga akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Angel Di Maria telah mengumumkan pensiun dari tim Nas Argentina yang ia bela selama 16 tahun, usai mengantarkan negaranya menjadi kampion Copa America 2024. Argentina sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan Colombia di babak final dengan skor 1-0 di Hartrock Stadium, Senin, 15 Juli 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dicetak oleh Lautaro Martinez yang masuk dari bangku cadangan pada babak perpanjangan waktu, menyambut umpan terobosan akurat dari Giovanni Lo Celso sebelum melepaskan tembakan melewati keeper Colombia, Camilo Vargas, pada menit ke-112. Kemenangan tersebut, yang membuat Argentina mengungguli Uruguay setelah kedua tim sama-sama mengoleksi 15 gelar Copa, menandai pertandingan internasional terakhir Di Maria. Seusai pertandingan, Di Maria mengatakan ia sudah bermimpi jika ia akan pensiun dari tim Nas Argentina dengan cara merengkuh gelar Copa America 2024 dan rencananya tampak mulus. Sebenarnya, sulit untuk dijelaskan, memang sudah tertulis seperti itu, saya mengatakan kepada para pemain tadi malam saat makan malam bahwa saya memimpikannya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa itu adalah Copa America terakhir saya, kata Di Maria. Pada pertandingan melawan Colombia, pemain berusia 36 tahun itu mampu menampilkan performa yang luar biasa. Tercatat, Di Maria memimpin semua pemain tim Nas Argentina dalam hal peluang yang diciptakan, 3, dribble, 5, dan penguasaan bola di sepertiga akhir, 2. Saya bermimpi kami berhasil mencapai final dan kami memenangkannya sehingga saya bisa pergi dengan cara ini, sambung di Maria. Saya akan selalu berterima kasih kepada generasi ini yang telah memberikan segalanya kepada saya, membantu saya memenangkan apa yang saya inginkan dan hari ini, saya akan pergi dengan cara ini. Tidak ada yang bisa lebih baik lagi. Selama berseragam bersama tim Nas Argentina, Di Maria sudah berpartisipasi dalam 4 piala dunia, 2010, 2014, 2018, dan 2022, mencapai final di Brazil, 2014, dan akhirnya memenangkan piala dunia di Qatar 2022. Di Copa America, pemain asal Rosario ini tampil di final berturut-turut, 2015 dan 2016, namun gagal meraih gelar juara setelah kalah dari Chile dalam dua kesempatan tersebut. Dia akhirnya mengangkat trofi kontinental pada tahun 2021, mencetak gol penentu melawan Brazil di Maracana yang ikonik, dan kemudian mengamankan gelar beruntun pada tahun 2024. Selain prestasi di tim Nas Senior, Di Maria memenangkan piala dunia FIFA U20 pada tahun 2007 dan meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, yang semakin mengukuhkan warisannya dalam sejarah sepak bola Argentina. Terima kasih telah menonton!